Hai guys, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Di hari ini Dari Colorado Springs, tempat saya tinggal Saya mau kasih tunjuk video Tentang bersihin snow Hari ini Diperkirakan akan turun lagi Salju sampai besok pagi Namun sampai saat ini Snownya gak gitu besar Jadi saya mau kasih tunjuk Cara membersihkan snow Dan ini fungsinya apa Oke Ini hari tanggal 2022 Orang bilang hoki Orang bilang itu yang sangat Bagus dan Semoga semua buat teman-teman Mendapatkan suatu Berkat ataupun Sesuatu yang terjadi yang sangat indah Buat kehidupan semuanya Ini Ini pembersih mobil Ini bukan tongkat, ini bukan Pedang, tapi hanya untuk Pembersih Snow Oke Suhu sekarang ini Saya mau kasih tahu Minus 11 derajat Celcius Sangat dingin Makanya saya pakai semua Oke Pertama saya mau Hidupin mobil saya dulu Oke saya mau kasih tunjuk Di setiap mobil Sudah ada Pemanas atau Pendingin AC itu pendingin Peter itu Pemanas Nah ini pemanas Dan kita bisa Kontrol Kuatnya itu Dari sini Ini Adalah Buat Kemana arah Daripada Pemanas ini Jadi kita mau kasih Ke kacanya Ke wind cell Dan kita kasih ke sini Oke Oke Di Semua mobil Tahun 2000 Mulai dari Kalau gak salah Salah itu Mulai dari tanggal Tahun 2012 Sudah ada juga Pemanas Buat tempat duduk Yang di depan Ini saya kasih Hide Jadi nanti Bangkunya ini akan Panas Oke Saya kasih tunjuknya Yang mana Ini bukan sapu Bukan putang pedang Bukan Tidaknya Menyapu Untuk saljunya Dan ini Bukan untuk Nyekop semen Bukan Salju nanti Terkadang Kalau gak Ini Wind cell Sudah Membeku Kita kasih Krok Saya kasih Ini Dilihatin Ini terkadang Sudah Sudah Beku Saljunya Kurang Banyak Medet Kalau bisa Diperhatikan Ini saljunya Sudah Buku Jadi kita Mesti pakai Yang dulu Ini buat Moreng Sampai Biasanya kalau turun salju lagi, snow, kita itu menghidupkan mobil itu sebelum kita berangkat sekitar 15 menit. Biar panasnya itu masuk ke mobil dan kita bisa mengencairkan new windselnya ini, banyak cair dia, jadi tidak terbukul. Terima kasih telah menonton! Oke, sambil kita menunggu mobil ini panas, kami akan pergi ke rumah untuk menunggunya biar kena kedua kedinginan. Bayangin guys, 11 derajat celsius, minus 11 derajat celsius. Oke guys, kita tunggu yuk di rumah. Oke guys, kita tadi sudah di rumah, kita kasih tunjuk ini, windselnya sudah cair dari buku guna es tadi, jadi safe buat kita mengemudinya. Oke, sampai sekian dulu buat video buat kami yang untuk mempersikan mobil. Saat ini kita bisa lihat snownya sudah turun lebih keras lagi dari yang tadi, dari sekitar 20 menit yang lewat. Mungkin diperkirakan snownya akan lebih banyak lagi sampai besok pagi. Sekian dulu buat videonya. Kami berharap di tanggal 22 bulan 2 tahun 2022 semua dapat berkat. Buat yang belum dapat rezeki ditambahin rezekinya, buat yang dapat jodoh, buat yang dapat jodoh. Dan buat keluarganya diberkati selalu yang kesehatannya dan segala macam. Semoga hari ini lebih baik dari hari seluruhnya dan mulai hari ini juga dapat rezeki yang banyak buat kita semua. Oke, salam sukses dari kami semua. Dari saya, Abdulaziz Panjaitan dari Polora Spring, Colorado. Terima kasih. Bye bye.